Selamat sore dan selamat datang di acara, sebenarnya ini bukan acara pembukaan pameran, tapi sebenarnya kayak titik mula bahwa semuanya akan dibuka untuk umum. Di dalam program Lirian kali ini, ada dua proyek yang dipresentasikan sebagai sesuatu yang berkelanjutan dalam artian semuanya enggak fix, kayak gini bentuknya, dia akan berubah selama satu bulan. Di sisi yang utara ada proyek yang namanya Diara Utara, yang itu diinisiasi oleh Tanah Ekim, Irwan Ahmed, Jorgen Soe, sama Tita Kalina. Karena itu Diara Utara itu isunya terkait dengan apa yang terjadi di pesisir utara kota Jakarta. Yang ini sudah berjalan berapa bulan? Empat bulan ya? Lima bulan. Yang sudah mereka kerjakan selama lima bulan dan masih terus menerus. Ini Hanah dan ini Jorgen. Dan sedang dua orang yang lainnya sedang berhalangan datang. Terus, sisi yang selatan, ada teman-teman dari Suara Pembangunan, di mana... Yee... Di mana ada, di dalamnya ada beberapa orang, tujuh. Akan aku sebutkan satu ke satu, karena memang secara spesifik Tidak disebutkan di dalam poster untuk hal-hal tertentu, gitu. Jadi untuk kali ini, ketika ini dibuka, aku akan menyebutkannya. Pertama, Anang Sabtoto. Kedua, Rangga V. Aku nggak tahu V-nya siapa. Sampai sekarang. Terus... Terus... Petro Dijianto. Terus ada Reza Kuts. Aku juga nggak tahu Reza siapa sebenarnya, tapi namanya Reza Kuts. Terus... Doni Singo. Terus... Vicky. 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 Gitu. Terus... Udah, tapi sebenarnya itu terbuka untuk umum juga. Untuk terus kemudian bergabung dalam beberapa peristiwa yang nantinya akan direncanakan oleh Anang. Sebenarnya program, proyek yang suara pembangunan ini sudah berlangsung kayak dua minggu sebelumnya, sebelum hari ini. Jadi ini hanya... Hari ini hanya penentu bahwa ini dibuka untuk umum. Terus kemudian semua bisa mengakses dan bisa bergabung. Untuk keterangan lebih lanjut, karena ini semua itu nanti akan... Sekarang ada beberapa tur, kami mengundang beberapa tur dari kelompok-kelompok di hari yang tidak sedang pembukaan. Nah, nanti sekalian aja Anang atau teman-teman dari kuara pembangunan lainnya, beserta Anang dan Jurgen juga bisa menjelaskan di setiap ruangnya. Sehingga lebih detail, karena ini proyeknya jangka panjang juga. Jadi kalau aku yang menjelaskan, pastinya akan ada hal-hal yang black hat. Kalau kata Anang Sablon. Quote by Rahman Afandi. Pasti ada yang black hat di dunia ini. Mungkin gitu dulu. Gitu dulu ya. Terus nanti kita lanjutin aja ke dalam untuk ke masing-masing ruang. Oke. Aku ucapkan selamat dan... Oh, ada juga ada Rahma. Aku lupa menyebutkan. Oh, Rahma juga ikut. Rahma bagai dari suara pembangunan. Silahkan maju, silahkan maju. Jokin. Kalau nanti. Maju dong. Maju semua. Pat. Ya, ini pokoknya semuanya. Nanti langsung aja semuanya ke Jalan. Kita buka dengan tepukan aja ya. Hei. Silahkan. Pada bulan Februari tahun ini. Kami bersama Irwan Ahmed dan Tita Selina. Jalan kaki selama sebelas hari. Dari Kampung Dalam. Yang kedua perbatusan DKI Jakarta. Terus ke... Murunda. Usunawa Marunda. Yang di perbatusan timur DKI Jakarta. Dan pada waktu itu, kami menginap dalam beberapa kampung. Kampung nelayan. Tadak Kampung Aquarium yang ditusun lebih dua tahun lalu. Kami juga menginap di pantai dan kabur. Di salasat Kawasan. Mewah. Di Green Bay Sands. Di dalam... Svab grain di. Di... Di pantai. Di... Taman impian Anshon di Pelabuhan dan di sekolah anak nelayang di Cilin-Cilin Dan yang terjalanan ini kira-kira intinya kita menjari teknik tentang pesisir perkata yang seluasnya Dan karena itu agak susah untuk mengakses itu untuk bagian besar keluarga Jakarta Dan ini walaupun banyak hal yang mendampak semua di utara itu sangat terpisah Jadi karena ada banyak daerah yang mewah kayak apik itu yang daerah bertagar, ada jalan tol, ada zat pang, ada ongkos masuk kayak di Anshon Jadi dan juga jaraknya agak jauh Jadi mungkin ini salah satu cara untuk coba mendekati pesisir sebagai daerah yang luas tapi ada naratif mungkin atau ada sesuatu yang bisa disatukan Jadi kami menjadi tertarik tentang apa yang sedang terjadi di utara yang dari dulu Sebagai ditulis dalam tulisan ini dari Aby Dingkusmo, salah satu penulis perkotaan Itu sudah lama dilupakan oleh Jakarta tapi sambil dilupakan oleh banyak orang dan banyak seniman juga itu ada pembangunan yang sangat spekulatif Jadi ada daerah yang besar yang dulu itu hutan bakau, hutan mangrove yang dimakan menjadi daerah perumahan atau kota mandiri Dan sekarang juga ada banyak perubahan yang belum tentu tahu akan seperti apa, misalnya ini ada pulau-pulau reklamasi Itu mungkin dari teman-teman kami di situ dengan Irwan mulai sebagai pertarikan perhatian Jadi ini pulau J dan C, ini sudah dibuat tapi disegel, ini sudah dibuat, ini mungkin terlambat dibuat, ini di market aja Dan juga ini ada rencana untuk bikin tujuh belas pulau dan giant sea wall itu yang tangguh lap yang akan meliputi seluruh di kata Jadi ini mungkin sedikit beda dari tuan program karena kebanyakan yang kami diskusi itu belum jadi dan belum tentu tahu akan jadi atau enggak Tapi wacana tentang apa yang harus terjadi di daerah ini agak panas Dan kami juga dari itu mungkin ya kalau lihat yang tambahan yang tidak sama dengan peta yang nyata ini Kami menjadi tertarik tentang bagaimana visi segila ini bisa dijual dan diyakinkan kepada bubuk umum Jadi ya salah satu tema yang sangat segera, ini proyek lama yang akan mungkin beberapa tahun ke depan akan terus berjalan Tapi salah satu tema yang utama yang muncul dari perjalanan ini adalah perang estetika dengan membentuk masa depan Dan membentuk imajinasi masa depan kembali tersebar Karena kalau pembangunan kayak ini itu kalau mau diwujudkan harus dipercaya banyak orang Terutama harus bisa tarik KDP dan memang dari para investor sebelum ada apapun yang terjadi Jadi mereka dikasih gambar, video, market Dari itu mereka harus dikasih uang yang sebesar mungkin untuk membangun ini Dan juga ada wacana di Jakarta mungkin jauh lebih keras dari di Georgia menurutku Itu tentang ilegalitas kampung Jadi banyak kampung dibusuh Tidak dapat simpati oleh warga umum Karena dianggap illegal mereka Mereka tidak punya hak milik dan segalanya Tapi padahal banyak teman-teman besar di sini Juga tidak punya izin Tidak sesuai dengan zonasi di Jakarta Dan ada banyak pelanggaran Tapi karena mereka punya gedung yang bagus Yang kualitasnya tinggi Dianggap oh ya ini pasti legal Jadi kami merasa citra pembangunan itu sangat penting Untuk ya untuk melanjutkan goya Jadi hampir disitu konflik semua atau tidak? Tidak, ada banyak kampung juga Ya masih ada Cukup banyak kampung tidak lah ya Selincing Selincing Ada angke di sini Tidak ada di sini Ya Di sini juga semuanya Oh Di sini juga semuanya masih kampung Juga ada banyak industri Ini semuanya industri Ini semuanya industri Di sini Ada wilayah industri Ya, lebih ke timur Ada anshul tapi setelah anshul Semuanya cukup Cukup fruity Jadi ya Ada pelabuhan Tambung priok di sini Oh ya Ini semuanya perkampungan Dan seni adalah Bagi industri Jadi ya Besisirnya masih cukup Cukup Tercampur Tapi perbatasan di antara wilayah mewah Dan wilayah industri Dan wilayah perkampungan Cukup Cukup Teras di sini Ya Dan masih ada sedikit Rutan mangro Ada Satu taman Rutan mangro Di sini Dan ada Sedikit di Besisir Di sini juga Dan pada waktu perjalanan itu Kami juga ke kantor Pemasaran Tidak Tidak Dan setelah perjalanannya Kami sering ke kantor Pemasaran itu Dan itu seperti Pusat seni kontemporer Yang besar Dan ada Banyak animasi Banyak Market Oh ya Dan kami dapat Semacam Tour Dari karyawan Disana Dan Kami tertarik Tentang siapa Bikin market Bikin market Siapa Bikin animasinya Jadi Kami dapat Nama pembuat Marketnya Seorang suami Dan istri Yang tinggal di Cimahi Dekat Bandung Satu Desa yang Cukup kecil Oh ya Jadi kami Beberapa kali Ke Bengkel Market Yang ini Yang ini Bawa Bawa Mereka Tentang Tentang Sejarah Tulisan mereka Karena mereka Sudah sejak Jaman satu Bikin market Hampir semua Pengembang besar Di Jekat Tapi di Indonesia Mereka bikin Jadi Mereka Yang paling terkenal Bikin market Di Indonesia Dan mereka Kali mereka itu Sanya dijual Dengan Berharga Tiga kali lipat Yang lain Karena itu sangat Detail Dan Yang menarik Mereka Cerita perusahaan mereka itu Ikut Cerita Real Estate Sebagai gagasan Dan sebagai industri Di Indonesia Karena mereka Kalau ada Kalau market Mereka Bagaimana Terus Kalau ada Kanduan Kanduan politik Kanduan ekonomi Mereka semua Proyek hilang Mungkin karena Orangnya Tidak bisa berpikir Ke Ya Tidak bisa menarik Investor Jadi Melalui Cerita mereka Tentang Proyek Yang mereka bikin Sejak Sembilan tahun Kami Menarik Semacam Cerita Tentang Sejarah Real Estate Seperti Tentang Temunya Di Jakarta Indonesia Sejauh Real Estate Menjadi konsep Yang Ya Wow Wow merasa slogan ini bring memory for future mereka sebenarnya mereka mau membangun memori di masa depan bukan tapi kalau mereka memang itu mungkin ide bagus kalau kita bisa membangun membangun masa depan dari memori yang ada di dan mungkin mungkin bisa gambar-gambar yang ada di atas adalah tumpukan kerang hijau di kampung darab buat saya tumpukannya kerang hijau ini adalah semacam kelain matas menjadi semacam kelain matas tanah tipe sisi di sana dan semacam yang saya sukakan jadi setiap hari kerang hijau ini diambil dari laut boleh melayang dan terus ada mungkin sepuluh ada semacam kelompok beberapa kelompok ibu-ibu yang berkumpul dan lepas kerang hijau ini setiap hari dan ya dan di lepas di bawah ke pusat kota Jakarta dan kulitnya menjadi tumpukan dan itu juga semacam reklamasi dan sebenarnya tanah itu di kampung dadab sebelumnya adalah empang-empang jadi warga disana ya sudah mengklaim tanah itu dari empang-empang dan buat saya tumpukan kerang hijau adalah salah satu simbol buat klaim mereka atas tanah simbol yang sosial karena kerjanya yang dilakukan setiap hari adalah sangat sosial dan itu tidak semacam klaim absolut seperti seperti property seperti hak tanah itu yang dilakukan kembali setiap hari ya dan saya kontras kelenghar ke atas tanah dengan gambar-gambar dari pulau Ging pulau Ging yang kalau dibangun tapi sekarang disekel jadi kalau mau kesana bisa lihat semua dan belum ada teknologi sama sekali foto-foto ini diambil dari celah di antara pagar jadi buat saya yang yang sangat sosial dan yang yang dan juga menarik kalau di Australia sekarang karena orang asli Australia orang asli orang asli orang asli orang asli orang asli yang dulu juga hidup dari kerang, dari tiram biasanya dan mereka juga kalau mereka berkumpul semakan, uang dan itu mencari situs sejarah dalam wacana hak hak adat tanah di Australia karena itu itu kayak itu kayak membuktian bahwa situs ini sudah lah menjadi titik kumpulan buat keluarga jadi itu juga menarik kalau kami melihat geram yang jauh dari Jakarta bentuknya agak mirip dan ya mungkin karena mereka selalu berkumpul walaupun itu buat jualan itu masih kayak ada gaya hidup yang khas yang juga dilihat dalam bukit-bukit ini sangat sederhana tapi sesuatu yang menarik juga kami setelah perjalanannya kami sering kembali ke daerah ini dan diantara pik 1, pik 2, dan kampung darab itu dan kampung darab ini itu 20 kilo dari rujak dari pusat kota tempat yang kami ada residensi tapi kalau kesana itu makan setidaknya 2 jam biasanya 3 jam karena ini sangat diputus dari kota karena transportasinya susah jadi ada jalan tol yang itu sangat dekat bendara sebenarnya bendara kesini ada jalan tol ke bandara tapi itu tidak ada tempat untuk keluar ke pik jadi mereka harus pakai jalan lama jalan lama yang sangat buruk karena itu jalan yang sempit tapi sekarang ada banyak truk yang lewat ke pik ini jadi macet luar biasa dan jalan itu juga banyak debu suaranya kacau dan tidak enak sama sekali kalau misalnya naik sepeda atau naik motor di jalan itu wah kacau itu jadi kami menjadi keterik tentang titik ini yang dalam satu sisi itu sangat terpisah dari yang lain dari jalan yang lain yang merasa terkencil tapi di sisi lain itu dekat bendara itu dekat daerah yang berubah itu dekat tol tapi itu tidak tidak dapat manfaat kemanfaatan dari kedekatan ini infrastruktur lewat lewat kampung itu kampungnya tidak memiliki akses ke infrastruktur di sana sama sekali jadi dari sekarno hata dari bandara ke pusat kota menghabiskan kalau beruntung mungkin 45 menit tapi dari kampung darat itu 2 jam setengah meskipun lebih dekat dan ini ya jadi ini dari salah satu jambatan trotua sana ada jalan tol ke bandara dan di sini ada jalan ke dadap jadi ada dua kecepatan di sini dan ini suara nani dari sini jadi aku mau bikin setiap minggu semacam proyek rekaman suara yang kecil yang pendek tentang apa maksudnya proxium kedekatan yang masih jauh jadi ini tentang transportasi mungkin akan menambah setiap dengan tema ini ini juga dari instagram buat video iklan buat bros jalan atau proses cerita atau proses, kami itu juga bikin agak banyak yang ada diskusi di Jakarta sama Ilwan dan Titu juga suka bikin lecture tapi ini dari jaringan, itu daerah kejamatan, kantor kejamatan di utara dan ini videonya sangat panjang, 3 jam, jadi gak usah mendengar semua cuma ide-nya yang Titu Ari yang aku suka itu, ini bisa jadi tembak rokok, santai, nonton sedikit kalau tertarik tetap nonton kalau gak pulang-pulang ini semuanya bisa diakses jalan kaki? ya bisa tapi ya mungkin tidak ada jalur yang resmi sering naik tanggul, warga di sekitar sana selalu bikin jalan tikus, jadi mungkin ada lubang kalau yang di tol? yang di tol kami jalan kaki di rintas tol tapi kalau yang tadi selama abu ini, klaim pake kerangi yuk berhasil atau? ah tergantung, jadi ada itu menjadi bagian dari proses mereka di Australia ada tanah adat yang bisa diklaim dan itu tidak selalu berhasil tetapi Ari yang bagi sil jadi salah satu hal yang harus dibuktikan untuk dapat izin hamilitas tanah adat itu harus membuktikan bahwa ada hubungan dengan tanah itu yang sudah lama sekali jadi karena ini bukit kerangi itu yang itu sudah bisa jadi merangk sudah ada selama ratusan tahun ya teman-teman terima kasih selamat datang di kantor kami yang baru sebenarnya ini karya kolektif baru yang kami bentuk beberapa tahun yang lalu kami memberi nama proyek kami itu suara pembangunan menyuarakan ketidakadilan dalam pembangunan lalu lalu sebenarnya di tim yang pertama ini ini sebenarnya awal mulai dari barangkali nanti akan tambah banyak orang yang terlibat karena kami sepakat tidak ingin menjadi eksklusif gitu justru membuka diri bisa bekerjasama dengan siapa pun seperti yang tertarik nah terus posisi kami sebenarnya mencoba menawarkan kemasan dari beberapa hal yang kiranya itu muncul di media soalan-soalan tentang pembangunan agraria yang terjadi di Jogja teman-teman mungkin sudah tahu apa yang terjadi di Jogja baik di kota maupun di Kabupaten lalu kami memposisikan diri untuk mengolah berbagai macam temuan dari observasi yang kami lakukan itu dengan cara mengejarkannya dengan kartek-kartek artistik misalnya dengan desain dengan comic dengan video dengan berbagai hal dan dalam hal ini kami mencoba melakukan simulasi beberapa minggu yang lalu nah terus ini beberapa sampel praktek yang yang sudah jadi seperti beberapa desain yang kami produksi kemarin ini didesain bersama-sama meski yang apa yang mengerjakan itu ada salah satu misalnya kayak desain yang pertama ini logo yang kami buat ini yang mendesain logo itu Sarah cuma pada diskusinya kemudian apa kalau membangun gagasannya itu bersama itu melalui grup bantuan ada ibu apa terus di gimana-in gitu-gitu yang mengeksekusi secara-nya lalu yang desain kedua ini yang ini itu berawal dari temuan gambar yang ditemukan sikut dari buku ini ada yang mulanya dari sini terus dia imbuhin beberapa hal terus keluarlah desain ini dan desain yang selanjutnya misalnya kaos warga ini kami produksi misalnya kayak gini terus di belakangnya kami tulisin beberapa quote dari undang-undang tentang hak dan partisipasi warga dalam mengawasi tibungan sekitarnya nah beberapa hal ini seperti hanya sampel dari apa yang akan kita bangun selama satu bulan ke depan jadi memang kami berusaha memanfaatkan proyek yang dirilir ini itu sebagai titik awal untuk bekerja dan mengemas beberapa hal dan kemungkinan besar kami ini hanya memposisikan bagian dari mungkin jaringan yang lain jadi bisa jadi apa kita ada kerjasama dengan band mana kita ada kerjasama dengan kelompok mana lagi gitu kira-kira seperti itu sih nah rencana segala macam yang kita hasilkan di sini selain yang memproduksi kemasan yang kemasan informasi yang kita olah secara artis itu kita juga akan berusaha memproduksi dari hasil-hasil produk kemasan itu menjadi produk-produk yang bisa dijual nah nanti seluruh hasil bergualan itu akan didonasi kami ketemu seperti itu jadi mungkin kalau diantara kita datang di pembukaan ini kadangkali akan berbeda kalau datangnya minggu depan displaynya apa segala macam ada penambahan ada desain-desain baru mungkin dan kami terbuka untuk misalnya kalau ada yang tertarik merespon apa mungkin teman-teman perlu gak apa tahu update terakhir bagaimana sih kalau kalau di teman sendiri itu kan minggu lalu itu hampir keseluruhan rumah di sana itu kan sudah tidak diratakan dan warganya itu diusir paksa harus pindah nah tapi masih ada satu bangunan itu yang berupa masjid di sana ada lima titik posko yang kemudian lima titik itu tergantung wilayah lima desa itu ada yang di sini ada yang di sini nah kebutuhan yang paling orden sebenarnya karena 300 jiwa di sana itu sekarang sudah tidak kehilangan semuanya artinya kayak misalnya kebutuhan sehari-hari yang pokok itu sampai saat ini benar-benar masih mengandalkan masing-masing itu menjadi lucu ketika beberapa hari yang lalu itu waktu aku kesana itu sempat ada satu wartawan tiga wartawan itu dari tribun dia bilang kalau tiga hari yang sebelumnya itu mereka sempat menulis setelah penggusuran ini angkasa kura itu setiap harinya memberikan makanan kepada warga yang bergusur padahal itu sama sekali tidak benar-benar nah artinya harusnya kita juga sudah mulai paham bagaimana peta relasi kuasa di media ini ada satu tulisan kemarin itu mungkin teman-teman sudah baca tentang bagaimana media lokal itu menyuarakan setiap persoalan-persoalan kebangunan perspektifnya itu dari situ kemudian kita itu tertarik kalau bagaimana cara kemunculan-kemunculan berita yang berbeda-beda perspektif ini itu kemudian berusaha kita cari nilai-nilainya terus kita jahit gitu menjadi nilai yang baru semacam mengkurasi teks-teks terus dilempar menjadi teks baru caranya kayak ini itu ini salah satu yang dari tim yang sebelumnya itu membuat satu komik tentang pas apa namanya peresmian batu pertama itu yaitu kendi yang di jatuhkan gubernur itu tidak pecah pada sana desa dan cerita-cerita rakyat itu biasa terdengar di sana sambil layak-layak sambil merasakan gubernur ini menurut saya itu menarik kalau cerita-cerita itu di kemasuk ulang terus dibagikan republik yang lebih jelas seperti harapnya Pak Jamal ini dia pedagang soto dari tahun 2006 dia tinggal di dagang di jalan damai Kali Sleman Kali Ulang dia terpaksa tahun depan itu harus pindah dari warungnya karena kontraannya kan tanahnya itu dikontrak per tahun itu 2.500.000 ke depan naik 30.000.000 nah dia merasa tidak mampu karena barangkali ini efek dari kafe-kafe yang marah tumbuh di sekitar warungnya nah terus dia sendiri masih bingung mau pindah kemana terus dia berantana sih katanya mau beli tanah kecilan aja nah cerita itu saya dengar waktu saya kan saya sering makan disitu nah menurut saya itu Pak Jamal ini boleh bisa kita lihat sebagai salah satu warga terdampak yang barangkali ini kalau sekarang kita melihat pembangunan seperti New York ya kata International Airport itu kan baru skala dampaknya itu di Kemal menurut saya ini akan akan jauh lebih besar ke depan karena jelas adi sektor itu kan dilancang untuk 1,4 juta per tahun sekarang naik 7,8 juta besok di teman itu dipus lagi menjadi 15,6 artinya itu situasi yang sekarang itu akan dua kali lipat apa skalanya ini kira-kira seperti itu sih terus mungkin nanti dalam satu bulan ke depan akan ada beberapa publikasi yang teman-teman disini bisa pasti 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 aku merasa itu sesuatu penting untuk menjelaskan dengan kekarya dengan komplik antara dia karena itu sama di Jakarta kan kalau ada sesuatu yang kayaknya itu daerah masih terpengkir tapi masih kalau di kota kan persoalannya lebih komplek lagi kadang-kadang hotel bisa dibangun di tengah kampung apartemen hotel dilarang masuk apartemen apartemen dilarang masuk kondotel kondotel dilarang bangun kos-kosan eksklusif tapi kita tahu jumlah kamar di kos-kosan eksklusif itu juga sama aja seperti bikin hotel kecil memang tapi keseluruhan itu pasti mereka akan membuat jumlah artis yang mungkin dalamnya lebih dari 100-200 dampaknya macam-macam dampak lingkungan dampak sosial mobilitas kemacetan gaya hidup termasuk meningkatnya harga properti tadinya suatu 4 ribu jadi 15 ribu karena kontraannya dari 2 juta setengah jadi 30 juta keren menurutku ini ini tuh kita itu menurutku melihat persoalan pembangunan khususnya di teman itu kalau aku lebih sepakat melihatnya itu sebagai apa ya bencana kemanusiaan jadi apa kenyataannya memang seperti itu kalau kita bandingkan di wilayah pesisir itu mulai dari temor sampai di jawa timur ini sejumlah sama okupasi sama tentara dijual lagi ditambah pesi warga harus berhadapan dengan milikan kalau disini kan warga harus berhadapan dengan airpon samping timurnya sama tambah pasir besi jadi ya kira-kira sepuluh gue harap teman-teman telah ada teman kita terlibat semakin banyak ada sauce samaigkeit mandat man Terima kasih.